Terima kasih telah menonton! 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 hidup aku ya udah gak usah dipikir yang penting dia udah pergi kan sekarang ini aja kita fokus ke panggalan ojeknya aja panggalan ojek gimana agak depan lagi ya masih depan iya ya mas mas ke depan dulu jadi itu ya panggalan ojek yang depan itu ya iya itu Kak itu panggalan ojek ayah aku Pak tapi ayah Mbak ada di situ Kak tuh kayaknya cuma dikit deh yang di situ iya kayaknya iya kok gak ada ayah aku ya nggak ada ya nggak ada bandingan kita cerita aja deh kita tanya boleh-boleh gini tapi gini aja ini kan ada kamera takutnya nanti kalau kita datang kesana yang ada mereka malah marah atau kepancing emosi atau mungkin malah kabur kan nggak ada yang tahu biasanya kayak gitu iya sih gini aja deh gue coba nyamar pakai jaket gue coba kesana nanya salah satunya ya Bapak Budiman iya Kak iya kalian tunggu sini aja ya iya Kak biasanya kalau misalnya orang tua mbak berantem itu sebenarnya karena apa sih selain karena uang mungkin ada faktor lain kan belum tentu karena uang aja enggak sih emang aku juga nggak tahu akhir-akhirnya karena emang ayah aku sama ibu kau tuh sering berantem gitu cuma karena itu padahal uang bulan itu dikasih emang segitu tapi ibu aku selalu bilang katanya kurang aku juga nggak ngerti kenapa gimana yuk? gue berusaha nanya terus wang gimana dimana dia bilang udah nganterin nganterin langganannya cewek langganan? janda? janda anak satu namanya namanya Burini mbak kenal langganan soalnya kata langganan berarti nggak tahu kak jangan-jangan kita lebih kesempat ini ya kak mbak jadi menyangkanya gitu kan kita lagi ngomongin tentang marka lumintur ya jadi orang lain yuk disini tapi tadi denger katanya mereka kan emang-emang kalau nganterin mbak Rini tadi itu di mahkamah kayak sejam dua jam gitu ya enggak bener ya ini pasti ayahku deket sama cewek itu gini deh lu dapet alamatnya nggak kalau misalnya langganan harusnya orang-orang tahu dong langganan yang lain juga dong berarti ada gue ngerti katanya dia dia jual toko roti di di jendang sini kita cari aja kak sana ya ya kak ayo kak cari kak jangan-jangan ini juga kali ya yang bikin orang tuaku selalu ribet tiap hari kalau kata saya sih jangan suzan dulu mbak disini kan emang mungkin masalah perekonomian kan justru kalau ada langganan itu bagus dong ya tapi kenapa harus selama itu gitu ya ampun ngapain aku jadi kayak gini sih ya ya udah bener ya bener sih kata Fathya mending mbak jangan susun dulu ya kita jangan berpikiran buru-buru mending kita langsung coba cek ke sana dulu aja mas mas terjalan ya mas mas ujung jalan ini toko roti ini depannya belok kanan nanti ujung jalan toko roti katanya bener nih jalannya ya ini tinggal gini saja katanya ini sih samsiri ada toko roti iya tadi agak jauh sih kayaknya di jendang pokoknya coba aja ngikutin aja toko roti pokoknya yang gua tau ya semoga aja dia masih ada disana ya coba aja tadi dia bilang udah lama disitu sekitar satu jaman gitu loh lama banget satu jam harusnya kan kalau udah nganterin pelanggan gitu balik lagi ke pangkalan kan biasanya mbak kalau ojeng iya aduh aku jadi gak tau ini kenapa sih ayah jadi kayak gini coba cek ke sana aja sepi banget ya jalan disini pak kutip pak kutip pak kutip salah jalan ngelagun tuh ntar kata langsung duduk-duduk jauh banget lagi kak kak itu ayahku ayah 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 ngaku aja deh ya ayah deket sama janda itu kan janda siapa bapak aku dengar dari temen-temen ayah ayah itu lagi deket sama janda itu sampai pulang kayak gini bapak apaan sih kata-kata yang gak jelas gitu nah disini anak bapak tuh cuma mau cari tau tadi kita cari bapak ke pangkalan tapi bapak gak ada terus kata temen-temen bapak bapak tuh lagi nganterin pelanggan bapak ya namanya ibu rini janda itu kan tapi tapi mbak itu cuma pelanggan bapak itu ah ya jujur aja gak bisa bohong sama aku ya sekarang udah ketahuan pak gini lho pak tadi kan kita coba nyari bapak di pangkalan tapi tiba-tiba temen-temen bapak ngomong kalau bapak nganterin perempuan yang namanya rini yang katanya janda anak satu bapak katanya kalau nganterin mbak rini itu sampai sejam dua jam gitu di rumahnya ayo ngapain aja disana kenapa pelanggan tuh gak kayak gitu ya pak ayo jelasin dulu aja kan anak bapak kalau emang gak ada apa-apa pak ayo jelasin aja sama aku ya kalau misalnya gak ada ini kan anak bapak ini kan anak bapak dia enggak ayo ngobrol baik-baik dulu gak sih pak ini nih pastikan gak bikin ribut sama ibu pak gini deh pak bisa kita ngobrol baik-baik aja gak pak pak jangan di tengah jalannya begini gak enak pak ayo kenapa harus kayak gini sih ya gila sih sama aku ya gak usah pak bapak mau kemana sih pak pak ini kan kasihan anak bapak anak bapak cuman butuh magically ada banyak mechanics wow 10 4 6 selamat menikmati